Halo kawan Pahari Dipi, hari ini Dipi akan menunjukkan kegiatan ibu-ibu di desa kubung yaitu proses pembuatan tas dari kulit kayu kepua yang banyak terdapat di hutan Bahan-bahan yang diperlukan adalah kulit kayu kepua yang sudah siap diolah, gunting, jarum, benang, kertas, kain dan yang pasti niat untuk proses pembuatannya Yuk kita lihat di video berikut Kulit kayu kepua dapat diolah menjadi berbagai macam kerajinan tangan loh Tidak hanya bisa menjadi tas saja, semuanya tergantung niat dan kreatifitas kita masing-masing Kali ini Dipi sedang bersama ibu-ibu desa kubung membuat tas mini yang lucu dan sangat keren Pahari Sekalipun dilaksanakan di malam hari, semuanya tetap bersemangat Nah ini dia hasilnya Pahari, keren kan? Kalau kalian mau, kalian pasti bisa berkarya Nah Pahari masih belum selesai sampai di situ Dipi juga diajari untuk membuat benang dari serat daun nanas Benangnya bisa digunakan untuk menjahit Dan benang ini cukup kuat loh Ayo kita lihat bagaimana proses pembuatan benangnya yang akan diajari oleh nenek Pertama, daun nanasnya diserit tiap hari sampai kelihatan serat-seratnya Kemudian dibersihkan menggunakan air untuk memisahkan dan membersihkan benangnya tadi Satu persatu dengan sabar Kemudian benang yang didapatkan tadi dipelintir-pelintir supaya kuat Terus kemudian dijemur Dan benang serat nanas siap dipakai untuk menjahit Oke Pahari, itu tadi adalah serangkaian kegiatan dipi berkarya bersama masyarakat desa kubung Masih ada banyak lagi kegiatan menarik dipi yang bisa diikutin loh Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe youtube Dayak Poises Porchengs